Tidak perlu jadi penjilat agar dihargai banyak orang Karena setiap kebaikan yang kita buat, maka akan kembali kepada diri Jangan tertipu oleh terangnya bulan, karena dibalik itu ada sisi gelapnya Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan tentang nasihat kebaikan Tapi lihat apa isi yang disampaikan Apakah ada yang mencacau alasan logis kenapa kita harus santai menghadapi sang pembuli? Saudaraku dimanapun berada, ada 10 hal yang perlu kamu ketahui hari ini Demi hidup yang lebih baik 10 tahun lagi Hidup adalah proses belajar yang tidak ada habisnya Dalam setiap momen kehidupan, kamu akan dikejutkan oleh pelajaran yang bisa kamu ambil darinya Tapi tidak jarang juga, kamu akan tergaget-gaget menghadapi berbagai permasalahan yang tidak terkira Saat menghadapi masalah, pernah gak sih kamu berharap sudah tahu harus melakukan apa sebelumnya? Pernah gak sih kamu menyesal karena baru mendapatkan kebijaksanaan yang diperlukan setelah masalah yang membuatmu selalu galau Usai Ini nih hal yang akan membuat hidupmu lebih baik Jika saja kamu ketahui 10 tahun lebih awal 1. Hidup yang tertata adalah hidup yang dimulai dari rencana Semboyan go with the flow tidak akan membuatmu hidup bergerak ke arah yang lebih baik Sesantai apapun kamu, hidup harus tetap punya tujuan yang ingin dicapai Salah satu langkah awal mencapai kesuksesan adalah dengan merencanakan hidupmu Kamu gak bisa cuma bangun kuliah, main, pacaran, kemudian berharap jadi pribadi yang berhasil Dari awal kamu harus menetapkan mimpi yang ingin kamu raih Usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapainya Mengkondisikan hidupmu sedemikian rupa agar impian itu semakin dekat Kedua Namun hidup selalu penuh kejutan Ada plot twist yang membuat keinginanmu tidak tercapai Hidup punya selera humor unik yang bisa memutar balikkan semua rencana yang sudah kamu susun rapi Ibaratnya nih kamu udah siap perang di laut Eh malah dihadang via darat Selalu ada kejutan yang membuat persiapanmu terasa tidak berguna Senewen dan kesel Karena seluruh usahamu sia-sia adalah hal yang wajar dalam hidup Tapi suatu hari semua hal yang kamu lakukan tetap akan bermanfaat di kesempatan lain Kamu hanya perlu bersabar Ketiga Satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan setiap saat adalah dirimu sendiri Saat jatuh atau gagal Kamu tidak bisa mengandalkan siapapun selain dirimu Dorongan dari orang-orang tersayang akan membuatmu mampu berdiri Tapi kamu tidak akan mampu berjalan kalau tidak punya semangat untuk keluar dari kesulitan Semua permasalahan yang kamu hadapi akan membuatmu sadar Terus-terusan mengharapkan bantuan dari orang Tidak akan membuatmu berkembang Kamu akan mulai menguatkan diri untuk menghadapi berbagai masalah dengan berani Keempat Melarikan diri dari masalah hanya akan membuat problemmu makin parah Masalah akan selamanya jadi masalah Jika tidak kamu hadapi Sekuat apapun kamu sembunyi Dia akan menemukan jalan untuk muncul lagi di depan mukamu Kamu akan merasa tidak nyaman Malas memulai usaha Mengurai benang yang sudah kusut Tapi saat masalah itu sudah berani kamu hadapi Semuanya akan terasa lebih ringan kok Giliranmu bertanya-tanya dan menyesal sendiri Kalau dihadapin aja bisa selesai Kenapa kemarin kamu repot-repot menghindar terus ya Kelima Berhenti mengutuk masalah Hidup memang tak selalu baik-baik saja Ada kalanya kamu akan merasa dipercundangi oleh hidup Sepertinya kamu sudah berusaha sebaik mungkin Tapi kok ya masih saja Tersangkut masalah Seiring berjalannya waktu Kamu akan paham Bahwa hidup selalu terdiri dari dua bagian Manis dan pahit Keduanya akan menyapu Dan menyapamu secara bergantian Ketika hidup sedang tidak baik-baik saja Kamu hanya harus terus menjalannya sebaik mungkin Mengutuk masalah hanya akan membuatnya terasa makin berat Kamu akan belajar banyak tentang bagaimana caranya berdamai Dengan hal yang membuatmu tidak nyaman Membuat yang tidak baik-baik saja jadi bisa diterima Keenam Kamu tidak terlahir dengan kemampuan untuk menyenangkan semua orang Sebaik apapun kamu Tetap akan ada orang yang tidak suka padamu Kamu cuma punya dua pilihan Fokus pada apa yang sedang kamu lakukan Atau memikirkan pendapat mereka yang penuh dengan celahan Menyadari keberadaan mereka yang secara gamblang menunjukkan penolakan Akan membuatmu tidak nyaman Kamu akan berusaha mengubah cara pandang mereka padamu Menyesuaikan perilaku dengan hal yang mereka mau Tapi pada akhirnya kamu akan tahu Sebagai manusia biasa Kamu tidak punya kemampuan untuk membuat semua orang sepakat dengan pilihan hidupmu Kesadaran itu akan membuatmu meletakkan pendapat negatif di sisi hidup yang sulit Dijangkau energi Energi sudah habis untuk mengejar impian Kamu malas Kalau harus bersusah payah mengambil hati mereka yang selamanya tidak akan bisa sejalan Ketujuh Satu kebohongan pasti akan mengantarkanmu Ketumpukan kebohongan yang lain Ya menutupi kesalahan dan kekuranganmu dengan kebohongan Tidak akan menyelesaikan masalah sob Sesaat semua akan berjalan baik-baik saja Tapi ketika kebohonganmu mulai terkuat Perlahan hidupmu akan hancur Kepercayaan adalah hal nomor dua Tersulit untuk didapatkan kembali setelah iman Berbohong tidak hanya menghancurkan dirimu Tapi juga menyakiti orang-orang yang kamu sayangi Lubang yang ditimbulkan oleh kebohongan Tidak akan mudah tertutup oleh perhatian dan kebaikan Seandainya kamu tahu lebih awal Kalau berbohong itu seperti bunuh diri Delapan Pertemanan itu seperti cinta Ia butuh diusahakan agar bisa bertahan Teman akan berubah jadi spesies langka Jika dulu kalian selalu menghabiskan waktu bersama Semakin dewasa kesibukan dan tanggung jawab Membuat kalian larut dalam rutinitas Kehilangan jejak teman yang dulunya dekat Jadi hal yang biasa terjadi Seandainya kamu tahu dari awal Bahwa ikatan pertemanan juga butuh diperjuangkan Agar bisa bertahan Kalian perlu meluangkan waktu untuk saling berkirim kabar Menyempatkan diri berkumpul di tengah kesibukan Hubungan pertemanan yang tidak diusahakan Perlahan akan hilang dan dilupakan Kamu selalu punya dua pilihan Mengeluhkan masalah Atau menghadapi dengan gagah berani Keluhan adalah tanda tidak dewasanya kamu dalam menghadapi masalah Terus-terusan menceritakan beratnya hidupmu pada orang lain Tidak akan membuatnya lebih ringan Di satu masa Kamu akan getol menceritakan semua hal yang salah dalam hidupmu pada dunia Lewat media sosial Lewat curhatan di blog Sampai bercerita langsung ke teman-teman Tapi seiring waktu Kamu akan sadar Bahwa sekeras apapun kamu mengeluh Masalah tidak akan menjauh Mengeluarkan keluh dari mulut Malah membuat masalah terasa lebih berat Dan terlihat lebih nyata Keluhan justru makin membuatmu lemah Sepuluh Kamu tidak akan bisa bugar dan langsing tanpa usaha selamanya Mulai hari ini sisihkan waktu untuk berolahraga Ya tubuhmu akan berontak Kalau tidak dijaga dengan baik Masa-masa bisa makan bebas Tapi tetap punya badan bagus Akan lewat dengan cepat Kalau kamu tidak berusaha untuk mempertahankan bentuk tubuhmu Ternyata olahraga itu penting banget Memilih makanan yang sehat juga tidak bisa dilupakan begitu saja Kamu akan sadar Kalau bentuk tubuh dan kesehatan tidak bisa didapatkan dengan mudah Perlu perjuangan keras untuk tetap berada di penampilan terbaikmu Penampilan oke yang didapat dari keringat dan kerja keras Hanya boleh kamu bagi dengan seseorang yang benar-benar menghargainmu Terima kasih telah menonton!